Selain itu, beliau juga mempunyai risalah yang memisahkan dunia manusia dan jin, sehingga manusia tidak bisa melihat jin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah Nabi Sis yang akhirnya membuat manusia tak bisa melihat jin. Kisah Nabi Sis sebagai Nabi kedua setelah Nabi Adam AS, memiliki potensi untuk menjadi kisah inspiratif bagi umat Islam. Beliau adalah putra dari Nabi Adam AS dan Siti Hawa, yang melanjutkan kenabian di dunia setelah ayahnya. Dapat dikatakan bahwa Nabi Sis menempati posisi sebagai Nabi kedua setelah Nabi Adam AS. Beliau juga berperan sebagai guru bagi Nabi Idris AS, yang pertama kali memperkenalkan ilmu baca tulis, ilmu falak, seni menjinakkan kuda, dan berbagai pengetahuan lainnya. Dalam kisah, Nabi Sis diceritakan mempunyai risalah yang menyebabkan kisahnya alam manusia dan jin. Penasaran seperti apa kisah selengkapnya? Yuk kita simak. Mengutip dari berbagai sumber, berikut kisah Nabi Sis. Kisah Kelahiran Nabi Sis Sis merupakan keturunan Nabi Adam AS dan Siti Hawa. Dalam riwayat yang tercatat, Nabi Adam dikaruniai 40 anak dan setiap kelahirannya selalu melibatkan anak kembar. Suatu ketika, peristiwa tragis terjadi di antara dua anak Nabi Adam, yaitu Kobil dan Habil. Keduanya memberikan kurban sesuai syariat yang berlaku pada masa itu. Dalam ujian tersebut, mereka diperiksa untuk melihat siapa yang memberikan kurban terbaik. Habil memberikan yang terbaik, sementara Kobil memberikan yang kurang baik. Ketika kurban Habil diterima, Kobil merasa tidak puas dan akhirnya membunuh saudaranya. Setelah melakukan tindakan tersebut, Kobil merasa menyesal. Namun, Nabi Adam telah mengetahui sifat buruk anaknya itu. Oleh karena itu, ilmu yang seharusnya diberikan Allah kepadanya tidak diturunkan kepada Kobil. Pada tahun keempat ratus kehidupan Nabi Adam di bumi, lahirlah Sis. Allah memberikan tugas kepada Sis untuk melanjutkan ke Nabian. Nabi Adam mengingatkan Sis untuk menjaga kerahasiaan tugas tersebut agar Kobil yang dengki tidak mengetahuinya. Salah satu tugas Sis adalah menetapkan batas antara alam manusia dan jin. Nabi Sis mempunyai risalah memisahkan dunia manusia dan dunia jin. Berkat risalah beliau, Allah kemudian memisahkan alam manusia dengan alam jin. Sebelum Sis bertugas, dahulu masih bisa dilihat jin atau syaitan yang berkeliaran. Jarak mereka dengan manusia tidak ada. Belakangan, Adam telah diperlihatkan jumlah manusia angka keturunannya yang bertambah. Kemudian, Nabi Adam AS berdoa semoga ada di antara anaknya yang melanjutkan risalah. Kemudian, terpilihlah di antara anaknya, yakni Sis menjadi orang yang menutup pandangan manusia melihat jin. Nabi Sis diizinkan oleh Allah mendapatkan wasilah dari Nabi Adam. Hal ini, tak Nabi Adam sampaikan kepada Kobil. Secara diam-diam, Sis diajarkan Nabi Adam mengenai ilmu rahasia itu. Sis kemudian bergerak dan berdakwah di berbagai pulau. Nabi Sis diamanahkan menjaga Nur Muhammad SAW. Nabi Sis adalah anak Nabi Adam yang diwasiatkan untuk menjaga Nur Nabi Muhammad SAW. Saat Nabi Sis dilahirkan, Nabi Adam berusia 930 tahun. Wasiat diberikan kepadanya karena beliau memiliki kelebihan dari segi keilmuan, kecerdasan, ketakwaan, dan kepatuan dibanding anak Nabi Adam yang lain. Begitu mulia Nabi Sis, hingga ia diamanahkan untuk menjaga Nur Rasulullah sampai akhir hayatnya. Allah juga menunjuk Sis sebagai Nabi dan menurunkan atasnya 50 sahifah atau lembaran yang di dalamnya terdapat dalil-dalil, hukum, sunnah, fardu, serta syariat-syariat, dan batasan hukum Allah. Siapakah sosok Nabi Sis? Nabi Sis adalah anak Nabi Adam yang mempunyai wasilah untuk menjaga Nur Muhammad SAW. Selain itu, beliau juga mempunyai risalah yang memisahkan dunia manusia dan jin, sehingga manusia tidak bisa melihat jin. Di mana lokasi makam Nabi Sis? Melihat dari sejarah, Nabi Sis wafat dan dimakamkan di gua Gunung Abu Kubais. Bagaimana kisah penciptaan Nabi Adam? Dalam kitab suci Al-Quran, Quran Surat Al-Baqarah ayat 30, dijelaskan kisah penciptaan Nabi Adam AS. Allah menjelaskan bahwa akan menciptakan makhluk untuk menjadi khalifah pemimpin di bumi. Pada saat itu, para malaikat sempat bingung karena bagi mereka, manusia memiliki kemungkinan merusak alam, menumpahkan darah sesamanya. Apakah Nabi Sis disebutkan dalam Al-Quran? Nabi Sis tidak disebutkan dalam Al-Quran, Tetapi, dia disebutkan dalam beberapa riwayat dan tradisi yang ada dalam agama. Apa keistimewaan Nabi Sis? Nabi Sis memiliki beberapa kelebihan dari segi keilmuan, kecerdasan, ketakwaan, dan kepatuan dibanding anak-anak Nabi Adam yang lain. Begitu mulia Nabi Sis, sehingga beliau diamanahkan untuk menjaga nur Rasulullah SAW sampai akhir hayatnya. Wallahu'alam biso'ab Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!